Teman-teman dari PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Cak Imin di DPP itu. Tata kelola partai itu seperti apa sih. Saya bilang, saya jujur aja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akutabel. Keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana filek, dana pilpres, sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akutabel. Tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti mutamar atau rapat-rapat dan lain sebagainya. Tidak pernah ada pembahasan itu. Bagi internal PKB hari ini, soal keuangan itu soal yang sangat rahasia, soal yang sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit. Samping, apa namanya, pola-pola kepimpinan yang lain yang dikejar oleh tim pada saya, misalnya soal bagaimana hubungannya DPW-DPC. Saya bilang seperti itu, karena sistematis dalam ADRT sudah punya kewenangan besar untuk mengganti setiba-tiba, itu terjadi sekarang. Kadang DPW dipecat, diganti dengan hampir sebagian besar DPW-DPW itu dirangkap oleh DPW. Jadi, tidak ada merit system lah di internal PKB. Saya kira itu yang saya sampaikan tadi yang diskusi dengan tim yang dipimpin oleh Pak Amin Syedusni. Terus langkah berikutnya? Saya tidak tahu langkah berikutnya, tapi Pak Amin Syedusni dan teman-teman tim yang lain kembali mengingatkan bahwa suatu saat nanti saya mungkin lagi diundang lagi untuk memperdalam. Di samping, beliau juga akan mengundang tokoh-tokoh lain. Mungkin diundang sekjen PKB, Pak Hasan Udin Wahid. Bisa saja diundang misalnya tokoh-tokoh yang lain, ada Bukovifah mungkin, Pak Limah Skur Musa mungkin, yang merupakan para pendiri, para tokoh-tokoh yang menonjol lah di internal PKB. Pak, sebenarnya pemicu awal persetujuan antara PKB dan PKB? Itu yang kemudian disimpulkan panjang ternyata prosesnya. Kalau tadi, yang disimpulkan panjang ternyata lebih kepada memang Pak Amin sistematis ingin menghapus peran Dewan Suroh, kemudian berakhir nanti peran NU. Jadi Pak Amin ingin menjadikan PKB itu tersentralistik pada diri. Kan sejak usia yang kembali ditutamakan, kayaknya tidak pernah ketemu ya, usia yang sama Pak Amin. Itu setelah ini dari komendasi, misalnya rencana ketemuan antara usia yang sama Pak Amin. Oh, saya tidak sampai ke sana ya. Itu kemenangan PBNU lah itu ya. Tapi ada umpaya istilah gitu nggak Pak dari PKB antara PBNU? Sebelum menjauh. Ya saya kira PBNU mencari keterangan sebanyak-banyak itu dalam rangka untuk mengambil sikap pada akhirnya apa yang harus mereka lakukan ya. Apakah tidak ada mediasi atau misalnya memanggil PKB, Memanggil ketua umum PKB, Ya saya kira PKB sebagai anaknya ANU, Anaknya ANU ya kalau orang tua panggil ya datang lah. Kalau orang tua panggil, kita jangan jadi anak durhaka lah gitu ya, pada orang tua. Pak, tapi kenapa isu ganjang gajinya ini setelah pansus haji dibentuk nggak Pak? Kenapa panas tes atas? Ya kenapa panas tes atas? Saya tidak ada pertanyaan soal pansus haji ini. Ya ada tuh pertanyaan soal pansus haji. Pak Lukman diundang bukan dipandil untuk diminta keterangan masuk sejumlah pengalaman kerjasama di PKB. Dan diharapkan bisa mengumpulkan keterangan-keterangan yang lengkap untuk memperkaya data-data yang diberikan oleh tim. Mungkin dari saya secara teknis itu saja dari ANU-TBPN. Nanti apa yang ada yang dipanggil lagi Pak? Sangat mungkin terbuka peluang untuk undangan terhadap beberapa tokoh yang dinilai oleh tim dapat memperkaya dan menambah keterangan-keterangan. Dan untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi oleh. Pernyataannya undangannya kapan? Iya Pak, rencana selanjutnya kapan? Itu sangat teknis mungkin nanti kita akan ada update dari pihak tim untuk menyampaikan kapan kira-kira dijadwal. Dijadwalkan kembali pemanggilan, mohon maaf, undangan terhadap sejumlah nama-nama yang sudah mungkin ada di kantongnya oleh tim. Pak, kalau muncul wacana kamar luar biasa. Dari saya itu saja mohon maaf. Jadi ngambil alih PKB nggak Pak? Iya Pak, jadi ngambil alih PKB. Pak, kan isu alih. Pak Lukman dari tahun berapa ke berapa jadi sekjen PKB? Saya tujuh tahun jadi sekjen PKB. 2005-2007, kemudian 2009-2014. Jadi sekjen terlama ya saya lah di PKB. Kalau yang lain ada yang dua tahun setengah, ada yang lima tahun maksudnya. Saya tujuh tahun mendampingi caim. Nah tujuh tahun itu sama caimnya gimana difaksinya? Apakahannya, sikap, otorikannya? Iya saya bisa memahami persoalan internal itu menurut saya secara komprehensif ya. Termasuk kronologis-kronologis perubahan-perubahan sampai dengan sekarang. Dan itu yang saya sampaikan tadi kepada APBN. Pak, kemarin kan Yudhus Biazil bilang antara fisik PKB dan PBNU ini bukan PKB dengan PBNU, tapi dengan pimpinan-pimpinan PBNU sendiri. Bukan terhadap pembakannya. Jadi dari Bapak sebagai mantan sekjen PKB melihatnya gimana Pak? Apakah emang terhadap pimpinannya atau terhadap pembakannya? Tapi saya masih ingatkan ya, dokumen-dokumennya saya seterahkan kepada PBNU tentang sejarah PKB, bagaimana PKB itu terbentuk secara resmi oleh PBNU, kemudian bagaimana PKB itu keputusannya oleh PBNU itu adalah keputusan formal. Kemudian saya juga jelaskan berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, karena saya lima tahun jadi Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua Komisi II, saya paham ketika membentuk Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang No. 2 tahun 2011, saya katakan bahwa antara PBNU dan PBNU-PKB itu dua institusi yang berbeda, walaupun ada hubungan historis yang kuat. Sehingga kemudian yang bisa dilakukan oleh PBNU adalah memberikan dukungan moral sekuat-kuatnya kepada PKB itu untuk menjadi sebuah partai yang besar, partai yang dicintai oleh Nahdi Yin, kira seperti itu. Itu yang saya sampaikan tadi. Pas lama jadi sekian kemarin, pas laporan keuangan di era Bapak itu terbuka enggak, Pak? Kalau sekarang kan kata Bapak tertutup? Ya, lariannya laporan keuangan itu dilaporkan di Mutamar, tapi di Mutamar Bali tidak ada forum yang pertanggung jawaban laporan keuangan. Kemudian dulu tidak seperti sekarang, resursusnya itu gede banget. Dulu partai politik itu kan apa adanya, sekarang resursus itu banyak, besar, dan itu saya kira karena itu adalah milik publik, ya harus dilaporkan juga kepada publik.